Shalom saudara kudalam Tuhan Saudara mungkin saudara pernah Melihat atau mendengarkan Ada orang yang teriak hilafah Nah pertanyaannya Apa sih arti hilafah Saudara kudalam Tuhan seorang tokoh Di video berikut Menjelaskan tentang Apa itu hilafah Dan penjelasannya sangat luar biasa sekali Dan saudara kudalam Tuhan sebelum kita lanjut Mari kita melihat duplikan videonya Terlebih dahulu Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara Orang Islam ini susah diajak bernegara Susah Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak Orang Islam itu kan baca Al-Quran Al-Quran itu imamunah Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran Itu seperti mendapat perintah langsung Dan dia gak mau ada negara Yang menjembatan ini Gak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara Wakatiluhum hatta latakuna fitnah Kalau Al-Quran yang bilang begitu Dan perangilah mereka sampai gak ada fitnah Perang orang itu Berat orang Islam ini diajak untuk Menerima negara Nah di Indonesia ini Capek para ulama ini Udah nyeret ini Kesultanan-kesultanan Islam ini Datang menerima Republik Ya sudah Ini yang menurut saya Khawatir saya Ada yang rawan ini Yang memprovokasi seolah-olah ini belum final Padahal ini udah dianggap final Saya terus terang kecewa betul itu Dengan tokoh-tokoh tua Macam Pak Hendroh dan lain-lain Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus Wah ini orang mau bikin negara khilaf Hilafah apa? Hilafah itu konsep Ada dalam Al-Quran Itu benih Mau jadi kerajaan oke Gak ada bentuk negara dalam Islam Mau jadi kesultanan oke Mau jadi republik oke Mau menjadi federasi oke Mau jadi apapun oke Hilafah itu benih Hilafah itu artinya tanggung jawab Pertanggung jawaban Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan Ini ja'ilun fil ardi khalifah Kata Tuhan ngomong sama malaikat Saya mau turunkan manusia ini sebagai hilafah Sebagai khalifah Tuhan yang ngomong begitu Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan Sebagai Diciptakan sebagai mahluk yang Sempurna akalnya Budinya luar biasa semua Dikasih tanggung jawab Mengurus manusia ini Supaya manusia tahu Bahwa ada konsepsi pertanggung jawaban Di antara mereka Dan terjadilah itu Sepanjang sejarah sudah terbentuk Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini Ada yang ingin memecah belah kita Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama Sebagai ancaman kepada republik Menurut saya Inilah ancaman dan bahaya Kepada negara kita sekarang Baik Seorang Tuhan Cuplikan videonya Kita sudah Dengarkan penjelasan beliau Tentang hilafah Bahwa Arti daripada hilafah itu Luas Seorang Tuhan Ya Jadi Semoga apa yang beliau Sampaikan Sampai kepada Orang-orang yang selama ini Teriak Ya Supaya negara ini Menjadi negara hilafah Nah Seorang Tuhan Di kesempatan ini juga Saya mengajak kita Menonton Cuplikan video Yang berikut Maka pada jaman akhir ini Apa Dia telah berbicara kepada kita Dengan perantaran Bukan perantaran Nabi lagi Masa Nabi Sudah selesai Berarti Yesus adalah Pernyataan diri Allah Yang paling Akhir Paling Puncak Yang melalunya Allah menyatakan dirinya Pada kita Manusia Yohanes 1 Yohanes 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Ya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi Anak tunggal Allah Anak tunggal Allah Yaitu firmannya Allah yang satu-satunya itu Terus Yang ada di pangkuan Bapak Ialah yang menyatakan Ialah yang menyatakan Yang menyatakan Allah yang tersembunyi Yang gaib itu hanya satu Yaitu firmannya yang telah jadi manusia ini Di luar itu Orang ga akan kenal Bapak Tak seorang pun datang kepada Bapak Kalau tidak Melalui Api Sebab Bapak Dia wahyu Allah terpuncak Dia terakhir Makanya Kita tidak menunggu Nabi lagi Sesudah Yesus Dulu pada keempat Ada seorang yang bernama Mani Atau Manis Orang Persia Dia mengatakan bahwa Dia adalah metres Dalam hati Tanapa Ya Buddha Ya Krishna Ya Ya Kongucu Ya Yesus Itu berinkarnasi dalam dia Jadi semua Kenabian Kenabian ini Dipenuhi di dalam dia Ajaran yang sama Yang diajarkan oleh Mirza Gulam Ahmad Pendiri aliran Ahmad Dia dari Pakistan Dia lah Krishna Dia lah Buddha Dia lah Kristus Tapi terlambat Siapapun yang mengatakan Memangatkan dirinya Meterai segala Nabi Hati-Nabi terakhir Terlambat Meterai itu sudah Diterima Diberikan pada Yesus Yohanes 6 Ayat 27 Bekerja lah Bukan untuk makanan Yang akan Bukakan biasa Terus Melainkan untuk makanan Libertas Sampai kroyok Yang 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 akan diberikan Anak manusia Kepadamu Sebab Dialah yang disahkan Oleh Bapak Dan melakukan Akrenya Dialah yang disahkan Oleh Bapak Dengan Meterainya Meterai Yesus Bukan yang lain Kalau orang-orang Sesudah Yesus Mengaku dirinya Meterai segala Nabi Terlambat Kada luar Saklimmu Sebab Yesus Yang telah Diberi metere Maksudnya apa Kalau ada surat Penting dari Pemerintah Ada metere Bisa ditambah Nggak Di dalamnya Di bawahnya Ya Ada Sudah selesai Meterai Kenabian Meterai Pawahyuan Meterai Kebenaran Itu sudah Diberikan pada Anak manusia Ini Pada Yesus Kristus Berarti Yesus Selamat Wahyu Pamungkas Yesus Yesus Selamat Penyataan Terpuncak Dari Allah Itu Seorang Penelihat Bapak Tetapi Anak Tunggal Allah Yang ada Di bawah Bapak Itulah Yang Menyatakan Bukan yang lain Selanjutnya Nah Untuk sampai Kepada Dia Sebagai Wahyu Terakhir Ada proses Tadi kan Berulang kali Dan dalam Berbagai Cara Berbagai Cara Nah Inilah Yang kita Pelajari Berulang Kalinya Dan Berbagai Caranya Minggu lalu Kita telah Belajar Tentang Abraham Ishak Dan Yaakob Dimana Allah Menjanjikan Bahwa Akan Ada Anaknya Keturunannya Yang Akan Menjadi Berkat Bagi Semua Manusia Kita baca Di dalam Kejadian Pasal 22 18 Oleh Keturunan Mula Semua Bansa Di Bumi Mendapat Berkat Kata Keturunan Ini Dalam Bahasa Ibraninya Zera Bukan Zeraim Kalau Zera Zeraim Artinya Keturunan Keturunan Oleh Zera Mula Semua Bangsa Di Bumi Akan Mendapat Berkat Berarti Hanya Ada Satu Keturunan Abraham Nanti Yang Menjadi Berkat Bagi Itu Kristus 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 Adalah Pengenapan Semua Janji Janji Dan Wahyu Wahyu Dan Firman Firman Yang Diberi Kepalah Kepada Nabi Nabi Sebelum Jelas Semua Oleh Karena itu Kristus Itu Final Dan Tidak Ada Yang Lain Sesudah Dia Dan Kristus Mengatakan Sesudah Dirinya Tidak Ada Nabi Lagi Kalau Ada Itu Palsu Kita Baca Matius 24 Ayatnya Yang Ke 24 Sebab Mesias Mesias Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Akan Muncul Dan Mereka Akan Mengadakan Tangkatan Nabi Sesudah Yesus Semuanya Itu Kadal Warsah Sebab Kenabian Sudah Dimeterakan Pada Yesus Tadi Kita Tidak Menunggu Nabi Yang Lain Sebab Sudah Sudah Datang Puncaknya Nunggu Siapa Lagi Anda Boleh Ngaku Nabi Tapi Buktikan Buktinya Apa Orang Itu Bisa Mati Nggak Baik Seluram Tuhan Itu Videonya Kita Sudah Simak Apa Yang Disampaikan Oleh Seorang Pastor Di Video Tadi Beliau Menjelaskan Bahwa Menurut Alkitab Tidak Ada Lagi Nabi Sudah Tuhan Yesus Dan Sudah Tuhan Memang Itu Tertulis Dalam Alkitab Dan Semoga Apa Yang Beliau Sampaikan Di Video Tadi Menjadi Berkat Bagi Kita Memberikan Kita Pemahaman Baru Pengertian Baru Dan Juga Membuka Wawasan Kita Nah Setelah Kedalam Tuhan Saya Tidak Terlalu Panjang Lebar Menyampaikan Pesan Video Ini Kiranya Video Singkat Ini Memberkati Kita Dan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terlalu